Terima kasih. Tidak, ikan bisa rusak. Selanjutnya, susun rapi satu persatu. Bahkan arah badan, kepala, dan ekor harus sama. Beruntung ikan roa punya ukuran yang hampir sama besar. Jadi tidak susah menatanya. Eh, jame gemar main itu. Itu makanan. Taruh, Jok. Oh iya teman, paman ku bilang kegiatan menangkap ikan roa biasa dilakukan sepanjang tahun. Dengan hasil maksimal antara bulan Juni sampai Oktober. Atau lebih tepatnya sebelum masuk musim angin utara. Tif, lihat aku punya rapi. Dalam satu GP biasanya berisi 20 ekor ikan roa. Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Paman bilang jika GP diisi lebih banyak ikan, akan lebih susah matang saat difufu nanti. Jangan lupa setelah ikan disusun rapi, jepit dan ikat GP-nya dengan kuat. Nah, beres deh. Semua ikan sudah tersusun rapi. Saatnya kami bawa ke tempat pemanggangan. Ayo kawan, bantu sini. Muluan GP ini disusun dengan posisi berdiri. Tujuannya supaya air yang ada di tubuh ikan lebih mudah jatuh. Dengan begitu, proses pengasapan bisa berjalan lebih cepat. Teman, tak hanya untuk membetangkan. Kegiatan pengasapan ini sekaligus bertujuan untuk mengawetkan ikan. Jika disimpan dengan cara yang benar, fufu ikan roa bisa bertahan lebih dari setahun. Tak heran kalau semakin hari, permintaannya semakin tinggi. Bahkan sejak tahun 80-an, desa Dodap sudah terkenal sebagai daerah penghasil roa fufu. Selain kayu, bahan bakar yang paling banyak digunakan untuk mengasap adalah ganopo atau serabut kelapa. Meskipun tidak menghasilkan api yang besar, asap dari ganopo bisa bertahan sangat lama. Duh, semakin lama di dalam sini, aku semakin susah bernafas nih. Aku mau permisi keluar dulu deh. Opak, itu senyata angopo di dalam. Ya begitu dia kalau baru ubah asap. Udah, opak susiapkan sini ada tiga. Ini opak yang mau kasih ini. Kasih opa. Kasih opa. Wah, terima kasih opa. Lain kali, kalau kami ikut menangkapkan roa lagi, boleh ya? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.